Selamat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini Sama-sama kita siapkan seluruh kehidupan kita Selamat malam bagi Bapak-Ibu Saudara yang mengikuti Zoom Baik Bapak-Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui Youtube Kita sama-sama akan menaikkan satu pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan Jalapu disyukur bagi Mbak-Makam Kami menaikkan syukur kami di hadapan dia Tuhan Dengan segala benar hati kami rindu Kami menaikkan syukur padamu Yesus Ku sembah sejuk kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaan Ku tinggikan, ku banggukan selamat menaikkan syukur Ku naikkan syukur padamu Yesus Ku sembah sejuk kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaan Ku tinggikan, ku lakukan selamat menaikkan Segala puji, syukur padamu Tuhan Ku tinggikan, ku tinggikan Namamu segala puji, selamat menaikkan Sekala puji, syukur, hanya bagimu Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu segala puji, selamat menaikkan Syukur padamu, syukur padamu Terima kasih Tuhan Namamu segala puji, selamat menaikkan Namamu Haleluya 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 Nabi semangkau Tuhan Haleluya Syukur padamu Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Kami semangkau Yesus Kami tinggikan Namamu Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Terima kasih Kami siapkan seluruh kehidupan kami Untuk memuji nama Tuhan Untuk menyembah Tuhan Bahkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan Bersyukur kepadamu Bersyukur kepadamu ya Bapak Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan 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 di hadapanmu Tuhan buat malam hari ini sungguh kami merasakan engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat pada malam hari ini Bapak kami percaya engkau ada memberkati setiap keberadaan kami dengan apa kami membalas setiap kebaikanmu Tuhan selain lewat pujian sembah kami sembah kami tahu bahwa engkau Allah yang baik bagi hidup kami engkau Allah yang baik bagi keluarga kami engkau Allah yang baik bagi kami semua Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu bahkan kami akan sharing keberadaan firmanmu mari Allah roh kudus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi terlebih buat hambamu yang akan memimpin firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan kerinduan kami Tuhan kau akan singkapkan rahasia-rahasia firmanmu bagi setiap kehidupan kami sehingga kami boleh mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan atas setiap kehidupan kami masing-masing terpujilah engkau Bapak yang baik urapi kami semua ini hati kami kami siap dibentuk oleh keberadaan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firmanmu haleluya amin ya puji nama Tuhan selamat malam semuanya ya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah kita akan baca sama-sama ayat ini halatnya tiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dua tiga Kristus telah menembus kita dari kutub bukum torak dengan jalan menjadi kutub karena kita sebab ada tertulis terkutublah orang yang dikantung pada kayu salib Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu ya puji Tuhan saudara-saudara Tuhan satu kebahagiaan dalam kehidupan kita bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib rahmat turun dari kayu salib itu karena jelas-jelas di ayat yang ke-14 dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini jadi Bapak merancangkan keselamatan bukan hanya kepada orang Israel tetapi dikatakan supaya di dalam dia lewat kematian Tuhan lewat rela menjadi kutub di atas sayu salib dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain jadi kita diselamatkan kita ikut menerima rahmat itu karena karya penebusan jadi sumber berkat kelepasan dari kutub kelepasan dari dosa sumber keselamatan kita karena salib Kristus karena pengorbanannya di atas kayu salib jadi kita sangat bersyukur jadi pascah itu merupakan momen terpenting dalam kehidupan kita karena dengan itu kita menerima roh yang telah dijanjikan menerima keselamatan Allah tinggal di dalam kehidupan kita karena karya keselamatan yang dikerjakan dalam kehidupan kita kemudian ulangan 11 ayat 26 sampai 28 kita juga akan baca sama-sama ayat ini 2 3 lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutub berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan kutub jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal saudara kita diperhadapkan sebagaimana saat itu umat Israel diperhadapkan dengan 2 hal berkat dan kutub mana yang kita pilih tentunya tidak satupun orang oh saya pilih kutub tidak ada dia akan pilih berkat tetapi pilihan apapun yang diambil oleh seseorang orang itu tahu bahwa untuk bisa mendapatkan itu ada sesuatu yang harus dimiliki dan dikerjakan seorang memiliki berkat menerima berkat jika mendengarkan perintah Tuhan Allahnya yang disampaikan kepadanya didengarkan ditaati dan hidup dalam firman itu sendiri dan kutub kalau tidak mau mendengarkan tidak mau memelihara dan justru hidupnya menyimpang dari Tuhan dan mengikuti ilah lain Allah yang bukan Allah di dalam hidupnya oke sampai detik ini saya sampaikan kebenaran firman Allah dan jika ada saudara yang ingin menanyakan mengenai berkat dan kutub silahkan saya buka forum ini ya saudara mau sharing mau bertanya silahkan kalau tidak ada saya akan lanjutkan dengan kebenaran firman Allah saya pak ya mari silahkan ini dikatakan kalau dan kutub jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada pada hari dengan mengikut Allah lain berarti yang yang keluar dari Kristus dalam artian murtad berarti itu sudah kutub itu sudah menjadi bagian dia dong pak ya sudah pasti ya sudah pasti kutub jadi sebenarnya ayat ini pun diucapkan bukan berbicara tentang orang murtad saja orang Kristen kalau dia tidak lagi merespon firman Tuhan kemudian dia masih orang Kristen tapi hidupnya jalan hidupnya itu sudah menyimpang ya itu kutub datang apalagi sampai mengikuti ilah lain walaupun masih ke gereja tetapi hatinya sudah bercabang kepada ilah lain kalau kita melihat ayat ini ayat 28 kutub datang kutub dialami walaupun di ayat sebelumnya kutub itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib jadi kutub dosa kutub maut atau kematian yang kekal Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib karena bosanya membawa seseorang membawa setiap pribadi yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan selamat hidup dalam kutub diubahkan menjadi hidup dalam rahmat dan berkat mungkin ada disambung dengan pertanyaannya lain silahkan ada suaranya mungkin agak keras mic-nya Adi mungkin kita tahu bahwa berkat itu berasal dari Tuhan bisa keras lagi Adi kan berkat itu berasal dari Tuhan apakah kutub juga berasal dari Tuhan itu yang pertama yang kedua kita pernah pernah dengar cerita mengenai Elisa yang waktu itu dia diejek oleh anak-anak Dieriko yang bilang kalau dia itu nabi botak 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 akhirnya Elisa memperkatakan atau mumpai anak-anak itu sehingga anak-anak tersebut di cabik-cabik sama beruang itu apakah juga termah kutub yang keluar dari mulut orang percaya seperti itu oke saya akan jawab yang pertama kutub apakah datang dari sedangkan kalau di sisi lain kita tahu Tuhan itu tidak pernah memberikan yang jahat terus kalau Allah mengutub apakah itu bukan berarti Allah memberikan yang jahat kalau kita berbicara tentang kasih Allah maka kita akan dibingungkan oleh hal ini tetapi kalau kita berbicara tentang hukum dan kedaulatan Tuhan tentang keadilan Tuhan kita akan tahu bahwa orang yang tidak taat orang yang hidupnya tidak berkenan maka dia akan mengalami apa yang namanya keadilan orang yang berbuat jahat harus dihukum orang yang tidak taat harus dihukum jadi kutuk bisa turun dalam hidupnya tetapi perhatikan bahwa hukuman Allah cambukan Allah itu tidak untuk menghancurkan seperti yang dilakukan oleh iblis selalu dia hajar dia pukul seseorang dia izinkan sesuatu datang ke dalam hidupnya untuk memulihkan sebenarnya untuk mengembalikan kembali kesadaran orang itu bahwa dia sudah mengambil jalan yang salah tetapi kalau orang itu tidak mau juga memegang tali kasih Allah yang diulurkan dalam hidupnya maka dia akan semakin jauh dari Allah dan hidupnya akan semakin diikat oleh kutuk itu sendiri jadi kalau kita berbicara tentang kutuk hukuman maka kita harus hubungkan tentang keadilan Allah kemudian jawaban yang kedua tentang Elisa mengucapkan kata kutuk Yaakob sendiri dikatakan Yaakobus dari mulut yang sama keluar kata berkat keluar kata kutuk dan kita orang percaya tidak boleh mengucapkan kata kutuk seperti seringkali kami hamba Tuhan menghimbau orang tua jangan selalu mengucapkan kata kutuk baik untuk dirinya keluarganya anaknya ah goblok kamu misalnya gitu maaf kata ah memang kamu anak liar kamu anak yang bodoh tidak punya masa depan itu kata kutuk jadi kita menegur boleh menasehati boleh tapi jangan luncurkan kata kutuk itu untuk anak kita untuk keluarga kita terus juga untuk usaha yang kita kerjakan wah saya ini orang gagal memang kita orang gagal sudah enggak saudara bahayanya kalau kata itu menjadi sebuah kata kutuk dan kegagalan memang terjadi kita akan sulit bangkitkan iman kita kalau kita selalu memperkatakan kata-kata buruk yang sebenarnya bisa mengandung konotasi kutuk terus dengan kasus Elisa ini bagaimana Elisa memang otak kepalanya dan 40 anak-anak muda mengutuk dia ayo naik kotak maka keluarlah kata kutuk dari mulut Elisa keluar dua beruang membunuh mereka semua ini kan berarti salah perhatikan baik-baik segala yang terjadi sesuatu yang terjadi itu atas Allah apalagi hamba hamba Tuhan yang diurapi nabi Tuhan yang diurapi perkataan mereka mengandung kuasa dan mereka pun berkata-kata dengan otoritas Tuhan banyakkan seperti itu seperti misalnya marahnya Musa ketika dia memecahkan dua lebatu kenapa Tuhan tidak marah ketika dia marah yang berikutnya memukul bukit batu Pakai Tuhan suruh ngomong saja cukup tapi dengan emosi Tuhan marah dia tidak bisa masuk ke tangan perjanjian jadi artinya marahnya Musa yang pertama marah dalam otoritas Tuhan marah karena dosa tetapi marah yang kedua yang membuat dia tidak bisa masuk tanah kanan marah emosi nah sesuatu yang meluncur dari mulut Elisa ada kata kutuk itu seperti ini marah dalam otoritas Tuhan tetapi bahayanya seperti itu ketika urapan itu ada dan kata-kata itu meluncur ada puasa yang bekerja di sana saya mau kasih gambaran seperti ini saya mendapat kesaksian dari anak Tuhan dari hamba Tuhan juga cerita ini punya hamba Tuhan anak Tuhan dia kaya dia dapat dikatakan penopang pekerjaan Tuhan di gereja itu dan hamba Tuhannya itu hamba Tuhannya sederhana dan penampilannya penampilan yang tidak penampilan seperti hamba Tuhan kota dan seringkali anak Tuhan ini mensuplai membantu pekerjaan Tuhan tapi satu kali dalam kasus yang dihadapi dia menekan hamba Tuhan ini dan menuntut saya ini berperan bagi pekerjaan Tuhan menurut saya pokoknya terjadilah keributan dia marah dengan pendeta pendeta ini sempat berkata kamu jangan kurang ajar sama pendeta kamu jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati hati-hati belum sampai di rumah kamu bisa ngalami sesuatu dan akhirnya tidak mau terima dia marah belum sampai rumah di tengah jalan kecelakaan ya kecelakaan dan disitu dia syok dia kaget akhirnya balik lagi ke pastori balik lagi ke pendetanya dia minta ampun dia minta maaf saya sudah ampuni saya tolong cabut kembali saya cuma memperingatkan kamu kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi ya berarti memang supaya kamu berbalik kemudian didoakan jadi apa yang dicatat di perkataan Elisa gitu ya tentang perkataan dari seorang hamba seorang nabi itu punya kuasa dan kuasa ini juga dilekatkan kepada kita sebagai anak Tuhan makanya kita selalu dikatakan hati-hati kalau berbicara apalagi orang tua kepada anak hati-hati untuk masa depannya apalagi kita lagi marah emosi kalau memang sudah pernah terjadi dan saudara ingat saya pernah mengutuk anak saya saya pernah mengutuk keluarga saya saya pernah mengutuk saudara saya cabut kembali katakan Tuhan saya kembalikan keadaan saya ubahkan keadaan kutub yang pernah saya ucapkan saya cabut kembali dan sekarang berkat berkat dan apa yang diucapkan oleh Elisa memang tentunya dalam otoritas Tuhan terus kenapa kok akhirnya tidak punya kesempatan orang itu kalau kita kejar dengan pertanyaan 40 anak yang akhirnya tidak diberi kesempatan untuk bisa bertobat itu nanti akan menjadi jawaban seperti ini kalau memang rahmat Tuhan untuk semua bangsa lalu bagaimana dengan perintah Tuhan kepada umat Allah untuk menumpas Bani Amon menumpas bangsa-bangsa di sekitarnya apakah itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak punya rahmat atau kasih kepada bangsa lain apakah Tuhan tidak adil Tuhan adil karena siapapun yang di bawah kutub di bawah dosa itu layak masuk neraka layak untuk dihukum terus kalau ada orang yang diselamatkan dipanggil itu anugrah itu rahmat jadi berbahagialah kita kita bisa dipanggil menjadi Tuhan dan kita harus berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kita supaya rahmat juga turun kepada mereka terus bagaimana dengan bangsa-bangsa di zaman perjanjian lama selain memang karena orang-orang berdosa itu layak untuk dihukum mendapatkan hukuman yang kekal dineraka yang kedua jawaban yang kedua adalah sebenarnya ada banyak tanda-tanda yang Tuhan nyatakan bagaimana dia Allah yang hidup Allah yang berkuasa ketika Allah takut perjanjian Allah yang lambang kehadiran Allah didekatkan dengan dewa sesembahan orang Filistin Dagon Dagon itu terjunggal kepalanya terpotong besoknya ditaruh lagi dan itu terjadi termasuk peristiwa penyertaan Allah terjadi banyak mujijat itu sebenarnya disitulah kesempatan orang-orang atau bangsa-bangsa sekelilingnya mereka tahu bahwa Allahnya orang Israel itu besar jadi Tuhan sudah kasih kesempatan untuk mereka mau tidak percaya kepada Allahnya umat Israel jadi sebenarnya ada rahmat juga disana oke sampai disini silahkan jika ada pertanyaan ya silahkan ya begini pak selama ini kita akan mendengar kutub bisa menjadi berkat ya sekarang dibalik kalau berkat bisa tidak jadi kutub pak bisa bisa jadi kutub gak berkat itu maksudnya bagaimana ini kalau sudah diberkati gak bisa dikutub artinya gak mungkin berkat jadi kutub mungkin mungkin pertanyaannya saya sederhana mungkin maksud mapawan gini kita ini orang-orang sudah diberkati bisa gak kita menjadi orang-orang yang akhirnya menerima kutub bisa gak kutub datang kepada kita mungkin maksudnya gitu pak atau bagaimana begini masalah materi ini misalnya pak ya materi kita kan diberkati sama Tuhan tapi kadang-kadang ada orang-orang memakai berkat itu hal-hal yang tidak baik gitu pak bisa ada judi hal-hal yang tidak baik bisa gak itu dikatakan kutub pak oh ya berarti kan kita melihat tentang penyebab kutub bisa gak anak Tuhan itu yang sudah diberkati sebenarnya dia hidup dalam rahmat dan berkat justru akhirnya hidupnya menjadi mengalami kutub kalau kita melihat ayat tadi bisa bisa kutub dialami karena diperhadapkan kepada berkat dan kutub atau saya sambung sebenarnya kutub tidak akan menimpa anak Tuhan jika tidak ada alasan atau tidak ada celah jadi yang seperti disampaikan Pak Awawan tadi berarti ada celah itu karena Amsal 26 ayat 2 disitu dikatakan seperti burung pipit penghirap dan burung layang-layang terbang demikianlah kutub tanpa alasan tidak akan kenal jadi entah kutub yang akan datang dengan sendirinya akibat dari kesalahan anak-anak Tuhan maupun kutub yang dilemparkan yang disasarkan dari orang lain karena ada seperti itu kan orang mengucapkan kutub kepada kita keluarga kita dikutub anak-anak kita dikutub misalnya gitu karena ada yang tidak suka itu tidak akan kena kalau kita ada dalam proteksi Tuhan karena kita ada dalam proteksi Tuhan tidak akan kena makanya dikatakan kutub tanpa alasan tidak akan kena tanpa alasan ini bicara tentang kalau tidak ada celah tidak ada peluang jadi kalau ada celah seperti tadi salah pengelolaan ya anggaplah apa sih penyebab kutub yuk kita lihat kutub bisa datang yang pertama ada dosa yang tidak dibereskan dan dosa itu lama-kelamaan mengikat seperti rokok narkoba judi moralitas atau seksualitas kemudian akar kepahitan menyimpan dendam menyimpan kebencian jadi dosa-dosa yang tidak tidak dibereskan dan selalu menunda-nunda dan itu menjadi ikatan nah ini itu akan menjadi celah itu jadi alasan karena jelas-jelas firman Allah berkata bahwa kalau Tuhan sudah menutup pintu tidak ada yang bisa membuka kalau Tuhan buka pintu pintu berkatnya dibuka tidak ada yang bisa nutup sekalipun orang ucapkan kata kutub tidak ada bisa kalau Tuhan sudah buka pintu berkat karena Tuhan memagari makanya iblis tidak bisa nyentuh ayu kemudian yang kedua tidak membangun kedekatan dengan Tuhan tidak membangun keintiman persekutuan yang baik dengan Tuhan hanya berdoa tapi tidak tidak mau berusaha untuk membaca Alkitab juga setiap hari kemudian ketiga berhala tadi di ayat yang kita baca di ulangan tadi dengan menyembah kepada ilah lain atau juga terlibat dengan okultisme atau spiritisme ramalan percaya dengan garis tangan kemudian perdukunan jimat nyimpan jimat atau malah juga punya jimat sendiri kemudian pesugihan itu yang tanpa kita sadari sebenarnya hal yang seperti itu malah mendatangkan kutuk kemudian keempat Yeremia 17 ayat 5 beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan jadi kutuk bisa datang ketika orang itu mengandalkan dirinya sendiri kekuatannya mengandalkan manusia dan hatinya menjauh dari Tuhan kutuk datang terus kemudian yang keempat menyalahgunakan otoritas dalam keluarga artinya tidak menghormati apa yang seharusnya dihormati artinya berani dengan orang tua gitu ya tidak menghormati orang tua ataupun juga kemudian suami semena-mena dalam keluarga terhadap istri dan anak-anak gitu ya kemudian juga tidak punya tanggung jawab dalam keluarga untuk menafkai menghidupi gitu ya kemudian istri tidak tunduk kepada suami ya memang dalam pengerjian istri tunduk kepada suami tentunya dalam hal yang sesuai dengan firman Allah kalau suami ngajak hal-hal yang berdosa ya nggak boleh tunduk harus diingatkan gitu ya nah ini kutuk bisa datang oke sampai disini jadi jawabannya berarti nggak bisa Pak ya bagaimana jadi jawabannya berarti kalau kita sudah diberkati nggak bisa jadi kutuk itu Pak ya kalau bukan kalau kita diberkati sebenarnya jawaban yang tepat kalau kita hidup benar bertindak benar sesuai dengan ini karena orang diberkati belum tentu hidupnya beres kadang-kadang maaf kata ya karena kalau kita berbicara tentang berkat itu artinya sangat luas seperti kata berhasil apakah orang yang usahanya melimpah itu berarti dia diberkati dan berhasil ya karena kata berhasil itu menurut firman Allah yang utama adalah ketika hidup rohaninya itu selaras dengan firman Allah jadi orang yang diberkati adalah ketika hidup dan langkah hidupnya itu selaras atau seirama dengan firman Allah itu yang terutama karena kalau berbicara berkat itu dalam konotasi materi itu kita nggak bisa kalau kita karena kutuk ini juga berbicara tentang hal yang rohani berarti kita harus memberikan kunci yang lebih utama jawabannya harus tentang hal yang rohani jadi ketika kita diberkati karena kita hidup benar selaras langkah hidup kita dengan firman Allah maka kutuk tidak akan terjadi dan kita menjadi orang-orang yang diberkati ya selesai selesai ya masih ada yang lain Bapak Bawang terima kasih ya baik ya silahkan ya om bagaimana dengan sebenarnya saya dapat sejawabannya tadi om cuman saya hanya ingin dipertegang saja bagaimana dengan kutuk turunan om misalkan misalkan ini om ceritanya dia punya dari buyutnya terus dari buyutnya terus ke kakeknya jadi ceritanya buyutnya ini dulunya seorang bukun misalnya om ya nah jadi dia ada bawa seperti apa kayak tadi keris-keris mungkin terus itu mau diturunkan ke kakeknya tapi kakeknya tidak mau om karena sudah percaya Tuhan jadi kutuknya itu waktu di buyutnya itu buyutnya itu dikutuk bahwa dia akan meninggal ketika usia 40 tahun om nah dan benar om itu terjadi nah ke kakeknya juga begitu om jadi di usia 40 tahun dia akan meninggal kakeknya itu tidak terima om yang keris-keris tadi itu tidak tidak diterima sama sekali tapi kenapa dia meninggal di usia 40 tahun dan keluarga keluarganya juga percaya bahwa itu adalah kutuk nah sekarang dari kakeknya itu ke cucunya yang turunan keberapa gitu om dan itu katanya orang-orang itu kutuknya itu ada om sedangkan cucunya ini juga orang yang apa dekatlah sama Tuhan om jadi dia punya punya apa punya kedekatan pribadi sama Tuhan itu sangat dekat gitu om dia rajin maksudnya rohaninya itu dibangun gitu om apakah kutuk itu ada sedangkan dia juga tahu om dia punya seperti tapi bukan penglihatan om hanya saja dia merasa bahwa apakah ini dia apakah namanya kasih karunia dia bisa semakin dia kesini om semakin bertambah usianya om dia semakin bisa melihat om jadi dia bisa melihat dimana iblis itu om jadi ketika misalnya dia lagi di jalan dia bisa lihat om sampai satu hari dia pernah lagi posisi ketakutan om karena dia melihat disitu banyak sekali gitu loh iblis dengan pasukannya sampai akhirnya dia teriak dia teriak dia minta tolong Tuhan kirimkan saya malaikat penjagamu nah disitu dia cerita memang Tuhan kirimkan om jadi malaikat penjaga itu seperti apa dengan dengan baju perang gitu om cuma maksud saya disini apakah dia masih harus percaya dengan tutup yang itu sedangkan dia dekat sama Tuhan terus yang kedua mengenai malaikat penjaga om sering juga kita dengar dari kesaksian kesaksian anak-anak Tuhan di saat mereka berdoa mereka melihat bahwa Tuhan itu ada di sampingnya nah yang yang buat saya bingung tuh sebenarnya apakah itu malaikat apakah itu Tuhan isu sendiri itu om ya saya jawab yang terakhir dulu ya mungkin ini bisa jadi tema menarik untuk pertemuan berikutnya aja kita akan bahas tentang malaikat liatannya ini akan lebih enak jadi materi berikutnya karena sekali saya tanya ke Bapak Ibu sudah sekalian ayo kita pertemuan berikutnya apa kita mau bahas yuk ayo masukkan usulan minggu depan minggu depan atau minggu yang berikutnya nanti kita akan bahas soal malaikat aja ya oke saya akan bahas dulu tentang seperti itu ya adanya kutub di usia 40 tahun pasti sudah meninggal gitu ya yaitu seperti ini kematian yang tak wajar jadi ah maaf jadi yang ini dari keturunan kematian yang tak wajar artinya juga itu salah satunya termasuk juga peristiwa-peristiwa yang dialami bukan hanya satu orang dalam keluarga itu saja tetapi beberapa keluarga itu mereka ngalami kematian-kematian yang tak wajar nah sekarang ini ya ini tanda-tanda kutub ya seperti kebangkrutan terikat hutang terus yang seringkali secara umum dikatakan kutub kemiskinan gitu ya tapi bukan bukan berarti orang miskin itu pasti kena kutub enggak tapi kebangkrutan di sini adalah mau usaha apa saja enggak pernah berhasil enggak ada tanda-tanda keberhasilan dan semakin terpuruk dengan hutang jadi hutang itu seperti turun-temurun keluarga itu seperti mewariskan hutang-hutang-hutang-hutang nah semua generasi berikutnya seperti itu jadi ngalami bangkrut terus terikat hutang turun-temurun kemudian tentang haris keturunan seperti pendahulu-pendahulu seri kawin cerai kemudian generasi berikutnya gitu kawin cerai keluarganya enggak pernah bahagia selalu ribut dan itu seperti itu jadi makanya mungkin saudara lihat kenapa kok keluarga ini dulu dulu suka gini ribut-ribut ini seringkali ribut di jalan ini anak-anak cucunya sama aja kemudian penyakit penyakit yang menurun tapi bukan juga kalau misalnya tidak tidak berarti kalau misalnya orang tua sebelumnya diabetes kemudian ada juga keturunannya diabetes itu memang secara medis ada ditunjukkan jadi tidak selalu itu berarti kutub kita harus lihat juga tetapi yang jelas ada penyakit-penyakit yang memang turun dari karena adanya kutub yang mengalir dalam keluarga ya agak seperti itu kemudian keperikatan dosa generasi sebelumnya peminum pemabuk turun ataupun juga terikat dengan maaf kata moralitas moralitas atau seksualitas yang rusak itu juga bisa turun mengalir termasuk juga ini tidak pernah tenang dan selalu dihantui ketakutan tidak pernah ngalami tenang dan seperti selalu ada yang ikuti seperti ada yang membayang-bayang dan itu terjadi tidak hanya kepada satu orang tetapi generasi berikutnya pun ngalami seperti ini ya ini salah satunya ada banyak sebenarnya ini hanya secara umum saja nah apa yang terjadi ketika kita sudah jadi anak Tuhan apakah kita harus percaya kutub itu kutub memang ada yang pertama memang kutub ada tapi yang berikutnya harus kita sadari kalau kita ini sudah ditebus Tuhan di atas kayu salib kita beriman kepada salib atau kepada dia yang tersalib di atas kayu salib dan di ayat tadi kita sudah sama-sama baca bahwa Kristus sudah menepus kita dari kutub dengan jalan menjadi kutub karena kita jadi kutub itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib dan yang sekarang terjadi apa rahmat berkat keselamatan dalam kehidupan kita jadi orang yang sudah beriman kepada Yesus menjaga selalu persekutuannya dengan Tuhan hidupnya dan perjalanan hidupnya seirama ya selaras dengan kebenaran firman Allah maka kutub tidak akan dapat menjangkau dia seperti ini saya katakan entah kutub yang diucapkan orang entah kutub yang diluncurkan melalui kuasa-kuasa perdukunan itu tidak akan bisa tembus karena kutub tidak akan terjadi tanpa alasan tanpa ada celah jadi makanya sebenarnya ini yang harus kita sadari sebagai orang percaya kita kita hidup dekat dengan Tuhan itu menguntungkan segalanya tetap orang yang namanya bayar harga atau orang yang mau menerima yang baik dia harus berjuang dan bayar harga itu hukum alamiahnya seperti itu orang yang berhasil dia harus berjuang enggak duduk terus tahu-tahu berkat turun begitu saja enggak walaupun ada ayat di Masmur 127 Tuhan mengirimkan berkat pada waktu umatnya sedang tidur ayat itu sebenarnya tentang bagaimana umat Tuhan itu tidak langkah hidupnya usahanya perjuangannya itu tidak ditentukan oleh upaya dia tetapi berkat turun atas rahmat Tuhan orang yang di masa krisis dia bisa tidur berarti dia mengandalkan Tuhan jadi ayat itu kita harus pahami seperti itu bukan kita tidur aja deh kan Tuhan memperkatkan orang percaya pada waktu tidur banyakin tidur berarti banyakin berkat enggak gitu artinya juga kan jadi makanya seperti itu Tuhan membawa kita keluar dari Mesir karena Tuhan ingin membawa kita ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu dan ada dia di sana saya kira itu mungkin ada yang belum terjawab apalagi pertanyaan belum terjawab kalau tentang tadi malekat dan sebagainya pendamping malekat penyerta dan sebagainya yang kita bahas nanti ya itu akan menjadi menarik di berikutnya atau seperti ini mungkin kayak tadi Mbak Cilu ada agak menarik sih yang Mbak Cilu bilang bahwasannya kakeknya meninggal di usia 40 tahun apakah padahal mereka udah keluarga yang dekat sama Tuhan seperti itu ya Mbak Cilu ya jadi orang ragu bahwasannya kutuknya itu masih kutuk mungkin seperti ini sedikit aja yang pertama ada orang yang kelihatannya dekat sama Tuhan bersekutu dengan Tuhan tetapi sebenarnya keintimanan Tuhan itu enggak jadi imannya enggak kuat seperti petus waktu dia jalan di atas air ketika kena angin akhirnya roboh juga atau kedua mati di umur 40 tahun itu sebenarnya bukan kutuk tapi memang kehendak Tuhan umurnya sampai disitu ya tadi saya mikirnya begitu mungkin Tuhan kasih dia umurnya hanya sampai begitu cuman saya mengaitkan dengan yang apa masalah yang kayak keris-keris turunan gitu loh yang apa apa sih namanya Om Ciman pusaka 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 turunan gitu loh dia enggak terima sama kali gitu loh cuman keluarganya percaya bahwa itu kutuk gitu sedangkan cucunya cucunya masih ada cucunya masih ada ketika dibilang mungkin dia tidak menjalin apa terlihat menjalin hubungan hubungan yang dekat dengan Tuhan tapi pada kenyataannya tidak tapi saya tahu persis orangnya orangnya sangat dekat sama Tuhan dia menjalin hubungan yang dekat sama Tuhan jam-jam doanya malah dengan dengan keadaan seperti yang saat ini yang dia setelah dia rasa semakin tambah umurnya dia bisa sampai dia bisa denger suaranya dia terintimidasi Om kalau menurut saya dia terintimidasi apa terintimidasi dengan dia bisa denger suara iblis jadi iblis ngomong sama dia besok kamu mati cuman dia sudah berapa kali dia tengking dia tengking dia lawat jadi dia sudah kalau dia kalau dia ini dia ingat dia sudah berapa kali melewati kematian maksudnya terhindar dari kematian itu karena dia percaya bahwa seperti yang om bilang tadi Tuhan sudah terus dia yang jadi pertanyaan saya itu tadi om apakah itu karena dia merasa takut om makanya dia berpikir Tuhan sudah teguh saya tapi kok kenapa iblis mengintimidasi saya apa nah terus dengan dengan dia bisa denger dia bisa melihat om dengan dia bisa melihat dia bisa denger lingkungan yang tidak bisa kita lihat itu om tapi dia bisa apakah itu merupakan salah satu maksudnya kasih karunia dari Tuhan atau apa itu om ya bisa juga itu karunia dari Tuhan terus ada yang istimewanya visual atau penglihatan yang sekejap sebenarnya bukan karunia tetapi iblis ingin memperlihatkan supaya menciptakan ketakutan terus kemudian tentang seperti ada suara yang berkata kamu akan mati kamu akan mati itu karena kalau memang dengar seperti itu harusnya bangga saya bilang berarti apa berarti iblis tahu dia tidak bisa nyentuh jadi dia harus sadar bahwa iblis itu memang mengintimidasi mendakwa mendakwa karena dia tahu dia tidak bisa nyentuh dia tidak bisa datang dengan kutuknya jadi dia ingin buat supaya pertahanan orang ini iman ini goya dan dia punya celah jadi dia punya celah untuk masuk dan kalau berbicara tentang iblis mendakwa sebenarnya bukan karena kasus yang ibu Cilu ceritakan ke kita pun iblis mendakwa sampai sekarang bahkan dia juga pakai hati yang menuduh kamu itu tidak beres kamu tidak mungkin diberkati kamu tidak ingin jadi baik kadang muncul kamu itu tidak bisa lepas dari ini kamu tidak mungkin jadi orang diberkati bisa muncul lihat yang kamu lakukan peluang-peluangnya mungkin kecil itu hati yang menuduh iblis ciptakan seperti itu untuk membuat supaya kita yakin oh iya memang saya seperti ini padahal kita harus sadari saya orang diberkati Tuhan sudah menebus kutuk dalam hidup saya dan yang sekarang adalah berkap kita harus perkatakan kita harus yakin termasuk juga seperti tadi selalulah perkatakan yang terbaik untuk diri kita keluarga kita usaha kita anak-anak kita orang tua kita ucapkan yang terbaik buat mereka tidak salah karena memang Ayakubus katakan dari satu mulut bisa keluar berkat dari satu mulut bisa kutuk mana-mana yang kita mau ambil lebih baik mengucapkan kata berkat saya kira itu jadi nanti motivasi saja kalau memang itu saudara saudara kita sampaikan kalau ada suara-suara seperti itu lawan tanggeng aja terus bangga berarti kita akan melewati itu dia hanya ingin menakut-menakuti supaya kita agaknya takut dan ada celah disana seperti itu oke kurang 5 menit ini ada lagi yang mau bertanya bagaimana dengan misalkan ini lagi om orang tuanya tidak percaya Tuhan om terus anaknya percaya Tuhan om terus orang tuanya itu karena jengkel dikutuklah anaknya misalnya itu om tapi anaknya yakin dan percaya bahwa kutuk itu tidak akan terjadi karena dia tahu bahwa dia sudah dibayar dengan pengorbanan Tuhan di sesuatu hanya saja mungkin ketika suatu hari anaknya itu mengalami kesusahan atau apa jadi seringkali orang tuanya mengaitkan nah itu dah itu kalau misalnya kamu tidak ikut dengan kami seperti itu misalnya om nah itu bagaimana om ya itu sebuah tantangan iman itu sebuah tantangan iman yang pertama kemudian yang kedua Tuhan itu membawa kita itu untuk menjadi berkat akan ada saatnya kita akan membuktikan bahwa pilihan kita tidak salah langkah kita tidak salah orang akan menilai seperti itu di dalam Ibrani saja memang terjadi seperti ada dikatakan diantara tokoh-tokoh Alkitab itu apa yang dijanjikan Tuhan semasa hidup mereka tidak dapat tapi yang di sorga itu luar biasa seperti mereka jadi yang harus kita sadari adalah kita harus mantapkan iman kita kepada Kristus dan setiap hari bangun hubungan kedekatan dengan Tuhan dan selalu katakan saya percaya janji firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saya terjadi dalam keluarga saya tentang berkat tentang keberhasilan dan tentunya sasaran kita adalah bahwa saya akan berjalan bersama dengan Tuhan keluarga saya akan berjalan bersama dengan Tuhan saya akan menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan jadi ketika mungkin ada perkataan-perkataan kutub yang terucapkan sekalipun itu maaf kata dari orang tua kita tapi dia belum kenal Tuhan dan kita sudah membangun kedekatan dengan Tuhan tidak membangun kutub tidak akan turun dalam hidup kita justru kutub ucapan kutub yang datang kepada kita Tuhan bisa gantikan menjadi berkat ya itu istimewa kita sebagai anak Tuhan Tuhan mengutuk bukan hanya menanggung kutub di atas kawis salib tetapi juga perkataan kutub Tuhan bisa jadikan menjadi kata-kata berkat Biliam disuruh mengutuk umat Israel tetapi roh Tuhan menguasai Biliam yang diucapkan Biliam malah berkat jadi kan berarti pemahaman kita kita bisa tangkap ternyata Tuhan bisa membalikkan keadaan yang buruk yang disasarkan yang diarahkan oleh orang kepada kita Tuhan bisa membalikkan keadaan menjadi berkat oke 3 menit lagi yang lain ya minggu depan kita bukan minggu depan ya moga-moga bisa minggu depan kalau tidak bisa ya dua minggu lagi kapan kita akan bicara tentang malekat ya itu menarik karena memang kenapa saya buat itu saya tadi terbuka dengan pertanyaan itu karena nanti kita akan bicara juga tentang raksasa-raksasa yang ditulis di kitab kejadian ini malekat atau tidak itu karena antara anak Allah dengan anak manusia mereka kawin jadilah raksasa itu kan nanti juga akan nyambung oke tidak ada lagi saya kira tidak ada kita akan kiri di badan kita dan selamat pasca saya ucapkan dan percayalah bahwa pasca itu mengubah segala-galanya dan saya ingin kita tuh kita membaca saya tutup di ayat ini di ayat pokok kita tadi ya Kristus telah menutus kita dari kutub dengan jalan menjadi kutub karena kita jadi inilah kasihnya dia rela terkutub sebenarnya tidak perlu mati buat kita tapi inilah kasih kasih yang tanpa syarat kita mau atau enggak dia tetap akan mati di atas kawin salib manusia terbuka atau enggak dia tetap akan mati karena dia mengasihi manusia seluruh manusia di dunia sudah ditebus sudah ditebus penjahat pembangkang semua sudah ditebus hanya karya penembusan itu baru bekerja berkarya dalam hidup seseorang ketika orang itu mau membuka hati menerima dia sampai ke Tuhan dan curi selamat karya penembusan nyata dalam hidupnya ayat 14 Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada pasal lain sehingga oleh iman kita menerima roh roh dia roh kudus yang telah dijanjikan jadi perbaikilah saudara karena kematiannya membuat Rama turun dan rohnya tinggal dalam hidup kita sejak kita membuka hadit kita kepada dia untuk dia tinggal dalam hidup kita dan perjalanan hidup kita sudah berubah kita berjalan bersama dengan Tuhan orang boleh teriak kamu gini-gini biarin yang penting saya sama Tuhan keluarga kamu begini biarin keluarga saya jalan sama Tuhan usahamu kayak gini biarin saya bekerja juga bareng dengan Tuhan jadi apapun yang dikatakan orang biarin yang penting apa kata Tuhan itu lebih penting Tuhan ngomong apa kepada kita itu lebih penting dengerin aja dan lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan maka lihat perkataannya mengandung ujijat firmanya ya dan amin dan itu akan selalu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita uji Tuhan mari kita sama-sama satu dalam doa ada pokok doa yang mau diangkat atau didoakan tidak ada ya mari kita sama-sama terima kasih Bapak di surga bersyukur kepadamu Tuhan lewat ibadah pasca kami walaupun dengan segala keseterhanaan tetapi kami boleh menemukan Kristus dan firman mu Tuhan di dalam ibadah ini kami boleh sharing bersama bahkan Tuhan banyak hal yang pasti Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia firman mu yang membuat kami semakin mengerti memahami tentang jalan-jalan mu mengerti bahwa hidup kami istimewa di matamu dan kami mau Tuhan untuk menjadikan engkau sebagai pribadi yang teristimewa dalam hidup kami memberikan engkau tempat yang teristimewa dalam hidup kami dalam keluarga kami ya Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami kami percaya kami selalu berjalan dengan Tuhan keluarga demi keluarga diberkati dilawat oleh Tuhan baik yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom maupun melalui live di Youtube engkau melawat kami semuanya anak-anak diberkati memudah remaja diberkati orang tua usia lanjut semua diberkati oleh Tuhan kami penuh dengan damai sejahtera kebahagiaan sukacita oleh roh kudus dan segala bergumulan masalah hidup kami kami percaya Tuhan itu menjadi titik perjuangan dan iman kami bahwa engkau akan selalu melakukan mujijat engkau selalu buka jalan engkau sedang membentuk iman dan karakter kami sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan mengijingkan semuanya karena engkau ingin memperlihatkan kasih sediamu bahkan juga keajaibanmu yang dahsyat dalam hidup kami terima kasih Tuhan mari saudara kita angkat tangan kita kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempatnya maha tinggi berkat ala Abram ala Ishak ala Yaakob berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjurah dalam hidup sekalian pengurapan roh kudus selipat kali ganda roh hikmat dan mahim pengenal dengan benar kepenuhan kealami pikiran Kristus kedewasan rohani Tuhan limpahkan berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik hidup yang diberkati oleh Tuhan keluarga yang diberkati oleh Tuhan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan demikian juga study sekolah kuliah yang diberkati oleh Tuhan pekerjaan diberkati oleh Tuhan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan orang tua kakak adik diberkati oleh Tuhan suami istri yang diberkati oleh Tuhan serta masa depannya diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidup kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali terima kasih Bapak baik juga pekerjaan Tuhan di GPD Lafami ini maupun di GPD Mataram Tuhan GPD Gilda Mataram pun diberkati oleh Tuhan terima kasih ya Bapak baik juga GPD Peraya pun diberkati oleh Tuhan bersyukur kepadamu kami serahkan semuanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin puji nama Tuhan selamat malam Tuhan memberkati selamat pasca boleh di muka kami selamat pasca terima kasih terima kasih terima kasih